Hai sahabat timbi, kali ini timbimu unboxing dan kasih tau cara perakitan Mitsubishi Expander K602. Langsung aja kita mulai unboxingnya. Sebelum mulai merakit, kita cek kelengkapan produk terlebih dahulu. Dalam paket pembelian, kamu akan mendapatkan 1 buah bodi utama, 4 roda, 4 velg, stir, as roda dan astir, 6 ring, 2 skrup, 1 set mur dan baut, 2 bos roda, 3 besi pengunci, panahan belakang, dan sandaran punggung. Lalu kita ke proses perakitan. Setelah semuanya lengkap, siapkan alas agar produk tidak tergores atau kotor. Lalu siapkan bodi utama. Sekarang kita akan pasang penahan belakang agar aman saat digunakan. Siapkan penahan belakang, lalu pasang di bagian belakang bodi utama, dan kencangkan dengan 2 buah skrup. Selanjutnya, kita akan pasang roda belakang. Untuk bagian as roda, terdapat bagian yang berlubang dan tidak berlubang. Langkah pertama, masukkan ring ke dalam as roda. Masukkan roda dari as roda yang berlubang. Pasang bos roda belakang, dan masukkan as roda belakang ke bodi utama. Pasangkan bos roda belakang pada as roda di sisi lain. Masukkan roda belakang, Lalu tambahkan ring. Masukkan besi pengunci pada ujung as roda belakang. Dan tekuk besi pengunci dengan menggunakan tang. Untuk pemasangan roda bagian depan, Langkah pertama, Masukkan ring ke as roda, Lalu masukkan roda depan, Dan tambahkan ring kembali. Masukkan besi pengunci pada ujung as roda depan, Dan tekuk besi pengunci dengan menggunakan tang. Miringkan bodi utama untuk memudahkan pemasangan roda di sisi lainnya. Masukkan ring ke as roda, Lalu masukkan roda depan, Dan tambahkan ring kembali. Masukkan besi pengunci pada ujung as roda depan, Dan tekuk besi pengunci dengan menggunakan tang. Step selanjutnya adalah pemasangan astir kemudi. Siapkan astir, Lalu masukkan melalui lubang astir yang terdapat di bawah bodi utama. Lalu siapkan sir kemudi, Dan hubungkan kabel yang terdapat di sir dengan kabel pada bodi utama. Setelah kabel tersambung dengan benar, Pasangkan sir dengan astir bagian atas. Lalu masukkan baut dan mur pada lubang di bawah sir, Dan kencangkan. Pasangkan sandaran belakang pada lubang yang tersedia di bawah di utama bagian belakang. Lalu tekan sampai terdengar bunyi klik. Selanjutnya kita akan pasangkan velg pada roda. Caranya dengan ditekan secara merata pada lubang yang tersedia pada roda, Sampai terdengar klik dan terpasang sempurna. Lakukan hal yang sama pada ketiga roda yang lainnya. Untuk pemasangan baterai pada sir kemudi, Kita perlu membuka baut kecil yang ada pada tengah sir. Selanjutnya, siapkan dua buah baterai ukuran A2, Lalu pasangkan pada tempat baterai yang tersedia dengan posisi yang benar. Cek fungsi stir dengan menekan tombol kelaksanaan musik yang ada pada stir. Pastikan juga, Lempuh pada bagian depan dapat menyala semua. Jika sudah berfungsi, Kita bisa pasangkan kembali, Tutup baterai dan dikencangkan dengan baut. Dan ini dia, Mitsubishi Expander K602. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.